Pemirsa hampir satu bulan bocah Malika hilang, diculik manusia gerobak. Sopir Bajai yang membawa Malika dan penculiknya dari jalan Gunung Sari ke stasiun Jakarta Kota mengaku trauma. Ia tak menyangka penumpang yang dibawanya merupakan penculik. Sejak rekaman CCTV penculik Malika naik Bajai viral di media sosial, stiker besar yang terpasang di bagian depan Bajai telah dilepas pemilik Bajai. Bajai ini pada 7 Desember lalu mengangkut Malika Anastasia dan penculiknya. Usai berita penculikan viral, Endang sang sopir Bajai mengaku trauma dan kini lebih memilih berdiam diri di rumah. Ia tak menyangkatlah mengangkut penculik dan korbannya. Endang yang hanya sopir tembak atau sopir pengganti mengaku pelaku semula naik dari jalan Gunung Sari minta diantarkan ke sebuah pusat perbelanjaan di Mangga 2. Namun sesampainya di lokasi pelaku justru tak mau turun dan meminta diantar ke stasiun Jakarta Kota. Endang pun bersedia mengantar mereka dengan syarat menambah ongkos antar menjadi 40 ribu rupiah. Di sekitaran stasiun Jakarta Kota, Endang kemudian menurunkan keduanya dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari penumpang lain. Tiga pekan berlalu kasus penculikan Malika Anastasia Pocah enam tahun di Gunung Sahari Jakarta Pusat belum juga terungkap. Polisi telah menemukan gerobak yang digunakan pelaku untuk memulung namun gerobak telah dijual ke pemulung lain dengan alasan untuk membeli seragam sekolah. Dari Jakarta, Ransanjaya, Ayus, laporkan.